Intro Assalamualaikum Good morning guys Apa kabar kalian hari ini Semoga kalian dan aku Sehat-sehat selalu Amin, amin, amin Jadi guys Aku hari ini Mau bagi-bagi resep ke kalian Resep Chicken stick gitu guys Sama garlic Creamy garlic sauce Ya guys Jadi ini Chicken sticknya Simple kali Kalian bisa buat di rumah sendiri ya Jadi gak usah repot-repot Beli dan makan di restoran gitu ya guys Ini resepnya yummy guys Ntar kalian sombakan resepnya ya Sekarang kalian ikutin terus Cara aku membuatnya Oke guys Stay tuned Nah guys Disini aku udah ada Bahan-bahan untuk membuat chicken sticknya ya guys Aku akan tunjukkan ke kalian sekarang Nih tentu saja untuk membuat chicken stick Kita harus punya ayam Jadi disini aku ada Dada ayam Tanpa tulang Kemudian aku ada Garam Kemudian aku ada Lemon juice Aku ada Olive oil Disini aku ada Soya sauce Ada basil Jadi disini aku juga ada Garlic Garlic chop Atau Apa itu Bawang putih yang dicincang halus Aku ada Chili flake Aku ada Lada hitam atau black pepper Dan ada Chili powder Atau bubuk cabai ya guys Nanti untuk resep lengkapnya guys Berapa-berapanya gitu Aku taruh di description box ya guys ya Oke guys Sekarang kita Lanjutkan dengan cara membuatnya Ikutin aku terus Sekarang kita akan marinasi ayamnya ya guys Nah Kita masukkan Bubuk cabai Masukkan bubuk cabai Jadi semua bahan ini akan kita masukkan ya guys Masukkan chili flake Masukkan black pepper Atau lada hitam Masukkan Chopped garlic Atau bawang putih Yang sudah kita cincang Kita masukkan Lemon juice Ya Kemudian kita masukkan olive oil Kita masukkan soya saus Kita masukkan basir 1 sendok teh Seperti ini ya guys Kemudian kita masukkan Garam Garamnya gak usah banyak-banyak Karena ayamnya dikit ya guys Jadi kayak Mungkin setengah sendok teh gitu guys Nah kemudian kita aduk ya guys Aduk jadi satu semua bahan-bahannya Tapi kalau kalian gak mau Ini karena nanti rasanya agak-agak pedes dia sikit Ini chicken steaknya beda dari yang lain nih guys Aku udah coba guys Dan rasanya itu yummy Ya Jadi semua bahan ini kita campur menjadi satu Kemudian ayamnya ini Kita biarkan selama satu jam Kita marinasi selama satu jam Di Spicy ini ya Bumbu-bumbu ini gitu guys Jadi kita marinasi selama satu jam Kita biarkan selama satu jam Nanti setelah setelah satu jam Aku akan tunjukkan ke kalian Gimana cara memasaknya Oke guys Nah guys Disini untuk membuat Creamy garlic sauce-nya Aku sudah ada Air secukupnya Kita gunakan air panas nanti ya guys Kemudian aku ada lemon juice Aku ada chicken stock Kemudian aku ada Garlic chop atau Bawang putih yang dicincang Aku ada satu buah onion ya Bawang bombay Yang sudah aku cincang juga Kemudian aku ada butter Ada single cream Ada rosemary Rosemary and thyme ya Kemudian aku ada Nutmeg atau biji pala Yang bubuk ya guys Ini rosemary atau thyme Bisa kalian gantikan Dengan parsley Atau Oregano gitu ya guys Yang kering-kering Ini kebetulan aku di rumah Adanya rosemary sama thyme Jadi guys Nanti saksikan ya Lihat aku gimana Cara membuat Creamy garlic sauce-nya Ini sauce-nya guys Betul-betul Super-super yummy Kalian harus coba ya Nah guys Sekarang udah Satu jam gitu Kita taruh Kita panaskan pan Taruh sedikit Minyak ya guys Kemudian Kita tambahkan Sedikit Kita tambahkan Sedikit butter ya guys Tambahkan butter sedikit Terus apinya guys Kalian gak usah Pakai api yang besar Gitu ya Apinya api kecil aja Kita tunggu Sampai melt it Ini untuk Satu dada ayam gini ya guys Tapi ini dadanya aku udah Apa tuh namanya Kayak di slice gitu Gak satu dada penuh ya guys Tapi kalau kalian mau pakai Satu dada penuh gitu Juga boleh Ini supaya aku Apa tuh Masaknya lebih gampang ya Airnya lebih cepat Masak gitu Jadi gak topo betul Jadi kita masukkan lagi Masukkan Nah Nanti kita tunggu Sampai ayamnya matang Nanti kalau udah matang Aku tunjukkan lagi Nah guys Dengan pan yang sama Kita akan masak garlic Mini garlic sauce-nya ya Ini tadi ayamnya Udah siap ya guys Udah siap Sekarang kita Tumis Kita udah panaskan api ya Eh panaskan api Panaskan minyak Sekarang Minyaknya aku gunakan Minyak yang tadi Yang untuk buat ayam Cuma kalau misalnya Ada terlalu Kayak angus-angusnya Kalian saring dulu ya guys Nah ini aku masukkan Bawang bombaynya Apinya kecil aja guys Nah jadi aku Temis bawang bombaynya Ini aku temis sampai Transkulen gitu ya guys Nanti habis Agak-agak transkulen dia Aku masukkan Garlicnya Bawang putihnya Oke guys Maaf ya guys Agak berisi Aku lagi masak Apa tuh Air panas guys Nah ini Sekarang aku melakukan Garlic chopnya ya guys Bawang putihnya Ini kita tumis Sampai bawang putihnya Itu harum ya guys Tapi jangan sampai angus Nanti kalau angus dia apa Bawang putih itu kalau angus Baik ya guys Ini kita tumis dulu Sebentar Jadi tadi yang bekas Ayamnya itu akan Menambah rasa ya guys Menambah rasa yang pernah ada Oke guys Nah ini bawang putihnya udah harum Nah ini bawang putihnya udah harum guys Kalian kalau disini Harumnya Harum semut bak Memwangi Membangkitkan selera gitu guys Nah kita tambahin air ya guys Tambahin air Kita masak Sampai Itu namanya Air yang susut gitu ya Kemudian kita tambahkan Satu cube chicken stock gitu ya guys Tambahkan Ini kita tunggu sampai chicken stocknya ini larut Nanti habis itu Habis ini kita Apa itu namanya Kita masukkan Creamy Greeny Single green Kita masukkan single green ya guys Kita besarin airnya sedikit Eh airnya Kok ngomongnya dah tadi berlibet Kita masukkan dulu Apa tuh Eh kita masukkan lagi kan Tunggu guys Aku hari ini Ngomongnya belibet Twisted ya Tangnya gitu Lidahnya twisted Maksudku Apinya kita besarin Sedikit gitu Biar cepat matang ya Terus ini kita masak nih ya Sampai apa tuh namanya Bawang bombaynya tuh Dia jadi agak empuk Nah ini guys Ini udah apa tuh namanya Airnya udah ngusut Aku kecilkan lagi ya Apinya ya Kemudian aku masukkan ini guys Cream ya Aku masukkan cream Masukkan cream Kemudian diaduk-aduk lagi Kemudian aku tambahkan Sorry guys Sorry guys Mama ya Aku tambahkan Rosemary ya Kurang lebih kayak satu sendok teh Rosemary Kemudian aku tambahkan Time Sama ya Kurang lebih satu sendok teh gitu Kemudian Diaduk-aduk ya guys Diaduk-aduk Aku tambahkan lemon juice Lemon juice-nya ya guys Lemon juice-nya tadi Tambahkan Jadi ini walaupun Menggunakan cream gitu guys Tapi dia gak enak guys Gak enak Ya ini kita aduk-aduk dulu Supaya merata Dia merata Oh iya guys Aku mau bilangin Makasih banyak ya Bagi yang sudah subscribe aku Bagi yang selalu nonton vlognya aku Yang ikutin aku terus Makasih banyak Kalian udah baik banget sama aku ya Membuat hariku lebih Lebih indah Ya Lebih ceria gitu Hari ini aku Lagi rindu Sama Sama anak ya Rindu banget guys Rindu banget Mau meleleh-leleh ratanya Mau meleleh guys Air mata guys Udah lah ya Gak usah diceritakan yang Yang seri-seri ya Oke ini kita masak Kita masak Taruh Bubuk pala Sedikit aja Tapi kalau kalian gak punya Gak usah gak apa-apa Ini opsional ya Sedikit aja Jangan banyak-banyak ya guys Kemudian kita aduk-aduk lagi Diaduk-aduk Sampai Apa nih Sausnya mengental gitu ya guys Sausnya mengental Ntar kalau Ntar kalau Nggak lama sih ini Nanti aku tunjukin ya guys ya Kalau udah siap ya Nih guys Udah jadi Chicken stick with creamy sauce Oke guys Sekarang moment of the truth Jadi ini tadi karena chicken stick ya guys Jadi aku potong-potong Biar gampang ya Makannya Kita cicip ya guys Ini sausnya Enak banget loh guys Sumpah Bukan karena ini masakanku ya guys Karena ini aku juga ambil resepinya itu dari Dari orang lain gitu Ya Cobain Terus aku cobain Terus kok enak banget Makanya aku share ke kalian ya Mana tau kalian mau coba ya Ini kita cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim It's so delicious guys This garlic Creamy garlic sauce Is very nice Mmm 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 Makannya pake Ice potato guys Bisa juga pake nasi ya Tergantung kalian sukanya pake apa Atau bisa juga pake Kentang goreng Mmm Ini mashed potato nya Kalau kalian mau pake Tambahin garam sedikit ya Sama black pepper Yummy guys Ya Ini tadi aku Taruh garam sedikit aja Karena aku gak bisa makan garam Banyak-banyak Ya Jadi Kita coba sekali lagi Let's eat guys Can you see I love it Hmm Kita coba ya guys Enak banget loh Sumpah Saosnya ini oh my goodness Hmm Get ready ya Hmm Makan yuk guys Yuk ikut makan yuk Makan-makan kita guys Mari mampir kemari Kita makan-makan Oke guys, aku mau lanjut makan dulu Karena aku belum makan dari pagi Rencananya aku diet guys Jadi guys, makasih kalian udah nonton videoku ini Thanks for watching guys Makasih juga bagi yang udah subscribe Bagi yang belum subscribe Please subscribe Karena subscribe kalian sangat berarti bagiku Oke guys, see you in the next vlog Bye-bye